Ini warga bisa menyeberangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah hanya dalam waktu 3 menit. Hal tersebut bisa dicapai dengan cara melalui jembatan gantung pramuka yang melintas di sungai di desa Kalirahayu Cirebon, Jabar, ke desa Libangan, Brebes, Jawa Tengah. Inilah jembatan lintas provinsi sepanjang 150 meter yang dibangun di atas sungai Cisang Garung. Jembatan ini dibangun hanya dalam waktu 20 hari oleh anggota pramuka di Bantu Relawan Vertical Rescue yang sudah berpengalaman membangun ratusan jembatan gantung di berbagai wilayah Jawa Barat. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Atalia Praratyakamil menyatakan selama ini warga mengalami kesulitan untuk beraktivitas antar wilayah dari desa Kalirahayu Cirebon ke desa Limbangan, Brebes. Aktivitas tersebut diantaranya untuk ekonomi, sosial hingga kebutuhan pendidikan anak-anak. Menyikapi hal tersebut, Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat pun berupaya membangun jembatan tersebut sehingga kini warga bisa melintas ke Brebes dalam waktu kurang dari 5 menit. Itu menyebabkan jembatan gantung diberkaman perusahaan ya. Jadi alhamdulillah jembatan ini menyebabkan antara jawaban dengan jawabanan. Jadi dari Kabupaten Cirebon ini menuju ke Kabupaten Perus itu hanya dalam waktu kurang dari 5 menit begitu ya. Selama ini waktu masyarakat akan disimpan untuk melakukan berbagai upaya ekonomi, kemudian sudah pendidikan, masuk sosial. Keberadaan jembatan gantung tersebut pun diapresiasi warga, salah seorangnya Aisyah. Dirinya senang, kini aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih lancar tanpa perlu memutar jauh dengan menggunakan kendaraan yang selama ini harus dilakukannya. Sebelum ada jembatan, sebelum ada jembatan itu kita ngerasa kesempatan. Karena kita kadang kan masak kan lebih dekat kalau ke kelimbangan sana. Jadi kita senang sekali ada jembatannya. Pas sebelum ada jembatan harus muter kemana? Harus muter dulu ke jalan Pankurang. Kalau nggak ada perahu, tapi kan kalau airnya surut, kadang perahu nggak bisa jalan tuh kalau nggak ada air. Kita kadang pakai perahu saat airnya lagi ada aja. Makanya kalau nggak ada air, sungainya lagi surut, kita lewat sana dulu ke Pantura. Muter, sana Jauh Barat. Atalia pun memastikan keamanan dan kekokohan jembatan gantung tersebut sudah teruji karena telah mendapat persetujuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat. Tapi warga yang melintas pun dibatasi, maksimal 3 hingga 5 orang dalam sekali melintas. Atalia pun berharap pembangunan jembatan tersebut dapat menginspirasi insan pramuka di wilayah lainnya.